Intro Semirsa Setia Trans 7, malam ini kembali on the spot hadir menemani waktu bersantai anda. Tentunya dengan sederet informasi yang unik, menarik dan sayang untuk dilewatkan. Yang diantaranya adalah 7 film paling ditunggu di tahun 2012, 7 hewan tersasar, dan 7 tempat menyelam teraneh di dunia. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Memasuki tahun 2012 ini, sejumlah film Hollywood siap meramaikan layar besar dunia. Film-film berbiaya super mahal yang dipenuhi oleh bintang-bintang terkenal, pastinya tidak ingin anda lewatkan. Dan film-film apa saja yang akan tayang di tahun 2012 ini? Berikut, on the spot telah merangkumnya dalam 7 film yang paling ditunggu di tahun 2012. Ini dia. Film pertama yang paling ditunggu di tahun ini adalah The Avengers. Film bertema superhero ini adalah salah satu film terbesar yang paling dinanti-nantikan. Bayangkan saja, di film The Avengers, semua tokoh superhero berdampingan dalam satu layar. Seperti Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, dan Hulk Eye. Yang bersatu untuk menumpas kejahatan dan bertarung untuk satu tujuan, yaitu melamatkan bumi dari serangan terestrial. Film yang disutradarai oleh Joss Whedon ini dianggap mampu membawa semua karakter dan alur cerita secara bersama-sama. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama Hollywood seperti Robert Dooney Jr., Chris Evans, Mark Rubello, dan masih banyak lagi. The Avengers merupakan salah satu film superhero yang paling banyak ditunggu di tahun 2012 ini. Dan rencananya akan tayang pada bulan Mei mendatang. Selanjutnya adalah film The Prometheus, yang menceritakan tentang asal-muasal kehidupan manusia di muka bumi untuk mengungkap misteri yang belum terkuat. Sebuah tim penyidik menemukan petunjuk yang membawa mereka ke bagian tergelap dari alam semesta, yang ternyata perjalanan tersebut menjadi berbahaya dan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia di masa depan. Menyaksikan trailer dari film yang disutradarai Ridley's Code ini sudah sangat menarik. Karena selain spesial efek yang fantastis, trailernya sendiri mengingatkan akan trailer film pertama Alien tahun 1979 yang juga disutradarai oleh Ridley. Dan sepertinya Ridley memang sengaja membuat trailer Prometheus ini dimiripkan dengan film Alien untuk mengingatkan para fansnya akan film yang pernah dirilis 30 tahun lalu tersebut. Film yang akan tayang pada bulan Juni tahun 2012 ini dibintangi oleh si cantik Charlize Theron, Patrick Wilson, dan Guy Pearce. Sebuah film kolosal juga akan hadir menemani Anda di tahun 2012 ini, yaitu The Hobbit and Unexpected Journey. Melalui tangan dingin sutradara Peter Jackson, ia berhasil membuat prequel dari film Lord of the Rings yang membuat decak kagum para penontonnya. Film ini sendiri menceritakan tentang Bilbo Baggins, seorang hobbit yang diperankan Martin Freeman dan Paman Frodo Baggins dalam film Lord of the Rings serta pertarungannya melawan Naga Smoke yang terjadi jauh sebelum kisah Lord of the Rings ada. Film yang banyak pengambil keindahan setting pemandangan New Zealand ini akan dibagi menjadi dua bagian. The Hobbit pertama akan diberi judul The Hobbit and Unexpected Journey, yang akan dirilis bulan Desember 2012. Dan bagian keduanya berjudul The Hobbit There and Back Again, yang akan dirilis bulan Desember 2013. Bagi penggemar film-film horor, film sequel Ghost Raider Spirit of Figgins akan menawarkan kombinasi aksion superhero dan horor yang membuat ngeri setiap orang yang melihatnya. Dalam film ini, Nicolas Cage kembali memerankan arwah yang turun dari neraka untuk menegakkan keadilan Johnny Blaze yang mengendarai sebuah motor besar berapi dan rantai berkorbaran api. Johnny Blaze, Ghost Raider ini akan kembali mendapatkan konflik dengan The Devil yang mencegah mengambil rupa manusia dan akan menjadikan sebuah pertarungan yang cukup menyeramkan. Film yang akan diputar pada bulan Februari ini terasa spesial karena disutradarai oleh dua sutradara ternama, yaitu Mark Neveldane dan Brian Taylor. Tetapi sayangnya, saat ditayangkan dalam pemutaran terbatas untuk media, ternyata film ini menuai banyak kritikan yang sangat tajam dan dinilai tidak jauh berbeda dengan film pertamanya. Namun Ghost Raider Spirit of Higgins tetap percaya diri dan merasa yakin akan mampu meraih keuntungan yang cukup banyak, terutama untuk penonton Asia. Mendengar nama Snow White atau Putri Salju, pasti yang terbayang oleh kita adalah sesosok wanita cantik yang selalu ceria dan ditemani oleh tujuh kurcajinya. Namun berbeda dengan film Snow White and The Huntsman. Film terbaru Garapan Rupert Sanders ini diperankan oleh salah satu pemain film Twilight, yaitu Kristen Stewart, yang menceritakan tentang sisi gelap dari seorang putri itu sendiri, di mana kita akan melihat sedikit keceriaan, kegusaran, namun lebih banyak menonjolkan sisi gelap dari seorang putri salju. Yang lebih menarik adalah, di film ini akan ditampilkan bagaimana seorang Snow White dan para kurcacinya ikut dalam sebuah perang, melawan seorang ratu jahat. Salah satu film yang paling banyak ditunggu-tunggu para penggemar film ini, bahkan konsep yang dikabarkan mirip dengan film Lord of the Rings, yang nantinya akan dibuat triloginya. Selain Kristen Stewart, film ini juga dibintangi oleh Charlize Theron, yang berperan sebagai ratu jahat, dan Sam Klavelin sebagai pangeran Sherman. Dan untuk menyaksikan film ini, tampaknya Anda harus bersabar dulu, karena rencananya film ini baru akan tayang bulan Juni mendatang. Apa jadinya jika semua aktor laga berkumpul pada satu film? Pasti akan menjadi keseruan tersendiri. Hal inilah yang akan ditunjukkan oleh film The Expendables 2. Film reuni aktor laga ini akan mengebrak tahun 2012 ini, karena akan menampilkan sejumlah bintang besar seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Chad Lee, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Michael Roky, dan masih banyak lainnya. Film yang disetradarai oleh Simon West ini, bercerita mengenai kejadian setelah otak dan jantung kelompok The Expendables, yang diperankan oleh Michael Roky, dibunuh secara brutal sewaktu menjalankan misi, yang membuat kelompok The Expendables dan putrinya Fiona ingin membalas dendam. Bahkan keadaan semakin rumit setelah Fiona diculik dan disiksa oleh pembunuh ayahnya, karena kelompok ini harus membebaskan Fiona. Dan film bertabur aktor laga ini akan tayang pada bulan Agustus mendatang. Dan film yang paling ditunggu di 2012, kebelasan terakhir adalah Batman The Dark Knight Rises. Batman merupakan salah satu superhero yang terpopuler sepanjang masa. Namun di filmnya kali ini, sutradara Christopher Nolan akan membuat sosok Batman menjadi lebih misterius, menantang dan penuh kejutan yang membangkitkan adrenalin. Selain itu, kehadiran Catwoman yang diperankan secara apik oleh Anne Hathaway, menjadikan alur cerita film ini menjadi lebih menarik, dan dibalut dengan tampilan visual efek yang menawan. Di The Dark Knight Rises, Gotham City akan menjadi zona perang, di mana seorang penjahat bernama Bane telah merusak semua sistem yang ada di kota Gotham, yang membuat seluruh penduduk kota Gotham menjadi ketakutan. Karena itulah tugas seorang Batman untuk menyelesaikan permasalahan ini. Film yang akan tayang pada bulan Juli 2012 ini adalah pelengkap trilogi film Batman karya sutradara Christopher Nolan, yang kembali dibintangi oleh Christian Bale, yang harus menghadapi seorang musuh baru paling berbahaya bernama Bane, yang diperankan oleh Tom Hardy. Pemirsa tulah tujuh film yang paling ditunggu di tahun 2012 versi on the spot. Terima kasih telah menonton!